Pemirsa, kondisi sosial dan politik di dalam negeri dinilai akan mempengaruhi realisasi investasi di dalam negeri. Bahkan ekonom pesimis, realisasi investasi tahun ini bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, ada potensi realisasi investasi baik di pasar keuangan dan foreign direct investment akan melambat karena Indonesia memasuki tahun politik. Yang menjelaskan apabila berkaca dari beberapa tahun politik sebelumnya, seperti tahun 2014 dan tahun 2019, realisasi investasi dari satu tahun sebelumnya mengalami perlambatan. Untuk pasar keuangan, nilai transaksi cenderung stagnan karena investor cenderung wait and see. Sedangkan dari sisi FDI atau investasi langsung, investor akan mencermati kondisi sosial politik di dalam negeri dan siapa saja yang akan menjadi kandidat pemimpin selanjutnya. Tauhid juga mengatakan, meskipun BKPM sudah menyatakan realisasi investasi pada kuartal satu ini mencapai 23 persen, ia pesimis. Pemerintah bisa merealisasikan investasi sebanyak 1.400 triliun rupiah masuk ke dalam negeri di tahun 2023 ini. Kondisi sosial dalam negeri dan ketidakpastian pemimpin selanjutnya menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal. Mengingat investor berharap agar investasi di Indonesia bisa berkelanjutan. Tauhid menyebut ada sejumlah keberlanjutan kebijakan yang ditunggu oleh investor. Di antaranya adalah pembangunan ibu kota Nusantara, kegiatan investasi dalam industri migas, serta undang-undang cipta kerja. Masuk di pasar saham ataupun di pasar keuangan. Yang kedua adalah investasi secara langsung. Kalau kita lihat tren daripada di pasar keuangan, biasanya memang agak sedikit stagnan, biasanya satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Artinya kalau pemilu dilakukan 2024, maka biasanya tahun ini agak relatif stagnan. Tetapi nanti setelah 2024 sudah kelihatan bahwa tidak ada sesuatu yang katakanlah berisiko tinggi terhadap investasi termasuk perusahaan-perusahaan yang low public, maka dia akan tumbuh kembali. Terima kasih telah menonton!